Ada fenomena baru yang terjadi di Toraja Utara. Di awal tahun 2024, banyaknya nama-nama jalan baru yang disematkan warga Toraja Utara di sekitar lingkungan mereka. Julikan diberikan sebagai bentuk sindiran atas kondisi jalan yang rusak dan tak kunjung diperbaiki. Sebelumnya viral nama Jalan Anak Tiri, kali ini muncul nama Jalan Orang Sawa. Jalan Orang Sawa ada di Pabesenan, Lembang, Tadongkon, Kecamatan Kesuk Toraja Utara. Pantawan Tribun Toraja, selasa 9 Januari 2024 siang ada dua lubang besar yang terbuka lebar. Karena khawatir akan membahayakan pengendara, lubang tersebut ditimbun batu dan tanah dan juga rumput oleh warga. Di atasnya dipajang orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah itu terbuat dari kayu persegi empat yang dibungkus dengan kantong plastik bekas berwarna merah. Sementara kepalanya terbuat dari kain dan rumput. Karena itulah jalan tersebut dinamakan Jalan Orang Sawah. Genangan air selalu menutupi wilayah tersebut. Tak peduli kondisi sedang hujan ataupun panas terik matahari. Dan jika hujan, lubang tersebut tertutup genangan air dan memenuhi setengah ruas Jalan Poros Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Pengendara kendaraan baik motor maupun mobil harus ekstra hati-hati dalam melewati jalan tersebut, khususnya jika malam hari. Apalagi jalan di wilayah tersebut cukup macet. Karena baik kendaraan dari arah Rantepao menuju Makale atau Makassar harus bergantian dengan kendaraan dari Makale menuju Rantepao atau Palopo. Sebenarnya ruas jalan ini baru saja diperbaiki. Namun tidak bertahan lama. Jalan tersebut kembali rusak bahkan membuat lubang yang cukup mengangah. Jimmy, warga desa Tadongkon mengatakan kepada Tribun Teraja bahwa masyarakat sekitar sudah resah dengan jalan tersebut yang baru diperbaiki tetapi sudah rusak. Ia mengatakan bahwa warga setempat berinisiatif membuat replika orang-orangan sawah sebagai penanda bagi pengendara. Ia berharap Balai Pengerjaan Jalan Nasional atau BPJN kembali memperbaiki jalan tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!